Saudara, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Sebuah kapal penjaga perbatasan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau, terbakar di perairan Karimun. Sebuah kapal speedboat KN Takong Hiu penjaga perbatasan milik Pemda Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau, terbakar di perairan Karimun tidak jauh dari pelabuhan. Embusan angin kencang membuat api dengan cepat melalap badan kapal. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Petugas gabungan Pol Air, Basarnas dibantu para nelayan langsung turun tangan untuk membantu memadamkan api. Lebih dari dua jam api kemudian dapat dipadamkan. Akan tetapi, badan kapal milik Pemda Tanjung Balai, Karimun ini ludes terbakar. Tiga orang ABK loncat ke laut untuk menyelamatkan diri saat insiden kebakaran terjadi. Ketiganya dapat dievakuasi nelayan yang melintas dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Wakil Bupati Tanjung Balai, Karimun, Anwar Hasim, menyebut, kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di kapal itu saat kapal sedang melakukan pengisian bahan bakar. Akibat Tanjung Balai, Karimun, Anwar Hasim Jadi kapal ini memang terawat, dan mesinnya baru, mesinnya baru-baru. Jadi yang bisa bertukur karena kek dan angguannya tidak lembut. Tidak ada peran awal. Untuk kapal, kita tidak akan tahu. Karena kapal memang kita tidak bisa pembayasi, yang namanya mungkin bahas.